selamat datang ke kilometer 0 kilometer 0 di IKN oke bismillah kita berada di Balikpapan tepat jam 10 waktu Indonesia Tengah ini kota Balikpapan menuju ke ibu kota negara baru kita melewati perumahan elit yang ada di kota Balikpapan namanya Grand City Anda orang Kalimantan Timur pasti tahu oke bismillahirrahmanirrahim kita menuju ke sepaku kita melalui tol yuk kita masuk tol tol ini digunakan juga untuk ini tolnya baru ya baru setahun dua tahun ini aja karena pas IKN mulai bergulir dibangun tol untuk mempercepat akses menuju Samarinda dan IKN ini tol Karangjoang ini dia situasinya masih sepi masih lenggang dan sangat cerah suasananya cerah atau panas sama saja hangat nah ini dia tol Samboja sepaku ke kiri kita mencoba keluar tol masih suasananya sepi sebelah ini kita langsung ambil ke sepaku ya ke kanan oke kita ke kanan bagi Anda yang sudah pernah ke sini arah Samarinda ya ini dia jalan raya Samarinda zaman dahulu ya jadi lurus itu ada namanya Bukit Soeharto Anda yang sering dinas ke sini mungkin tahu nah setelah ini kita belok kanan lurus itu ke Samarinda jalan lama itu ada Bukit Soeharto setelah itu kita ke kanan nah ini dia arah menuju sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara yaitu arah atau menuju ke Ibu Kota Negara Baru atau IKN Nusantara yang berada di wilayah masih PPU ya oke coba Anda lihat pemandangan kanan kiri kita akan melewati jalan ini kurang lebih satu jam mungkin ya satu jam kurang lebih lah ya tergantung lalu lintas tergantung apa jalanan yang ada di depan kita karena di jalan raya ini memang sudah mulai banyak pembangunan ya karena sudah tahu bahwa disini ada Ibu Kota Negara Baru jadi harga tanah juga sudah mulai naik pembangunan rumah-rumah gedung-gedung perkantoran dan proyek seperti ruko-ruko sudah mulai dibangun itu entah orang Jakarta atau entah orang Kalimantan sendiri yang membangun kita gak tahu yang jelas ini merupakan bisnis baru bagi warga ya bagi warga Indonesia khususnya juga ya oke disini jam kurang lebih jam 12-an ya jam 12 siang suasana cukup adem ayem di dalam mobil tapi ya di luar lihat sendiri di luar tuh anget 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 gak panas tapi anget gitu nah ini dia nah menuju jalan IKN ini kita harus hati-hati harus hati-hati karena banyak hewan berkeliaran masuk atau ke tengah jalan coba anda nanti perhatikan ya nah ini harus hati-hati di area-area sini karena selain jalannya yang banyak tikungan tajam juga disini banyak hewan keluar atau masuk area di jalanan jadi si pengemudi harus hati-hati jagalah hewan anda pelihara lah hewan kita semua ya gak sih oke kita jalan pelan-pelan inilah jalan menuju Ibu Kota Negara lewat darat ya dari Balikpapan menuju ke Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU nikmatin kita perjalanan ini nah itu dia banyak bis ya saya gak tau bis ini kayaknya bis ini menuju ini deh Balikpapan PPU jadi karena ditransportasi lewat darat ya sebetulnya yang pernah saya lo posting sebelumnya juga ada lewat apa namanya lewat speedboot ya dari Balikpapan menuju PPU lebih dekat cuman PPU-nya PPU lebih dekat kantor bupatinya lebih dekat ke arah situ jadi ke arah sini juga sama sama jauhnya sih kalau lewat darat ini muter muternya kurang lebih 3 jam ya cuman lebih mendapat juga lebih cepat ke IKN-nya ya lewat sini ya sudah mulai berpapasan dengan mobil-mobil mobil-mobil perusahaan ada perkebunan sawit atau apa batubara dan lain-lain sebetulnya ini area bisnis kalau semua orang tahu kalau Kalimatan Timur itu area bisnis area bisnis nasional ini jam 1an mungkin kurang lebih kita melewati nah ini dia ada penunjuk hati-hati banyak hewan keluar masuk hati-hati berkendara kita bahaya kita bisa ngerem mendadak di depan ada binatang akhirnya bisa terjadi kecelakaan jadi kita hati-hati selain takutnya kegiles ini dia jalan raya ini masih area kecamatan sepaku arah kecamatan sepaku masih area di menuju ke IKN ini jalanannya ya bagi teman-teman yang belum pernah mungkin ASN ASN TNI Polri yang recana pindah ke IKN yang belum sempat dinas ke sini yang belum sempat mampir ke sini ini dia ini dia jalan jalan rayanya jalan raya menuju ke IKN saya gak tahu nanti 5 tahun kemudian setelah kita pada pindah sebagai ASN itu apakah sudah ada perubahan atau jalannya jadi besar atau ada tol nah kita gak tahu ya mudah-mudahan aja pemerintah segera merealisasikan pembangunan mega proyek mega proyek besar ini ke mega proyek besar ke mega besar ya he he salah ya oke ini dia masih jalan raya menuju ke IKN oke kita salip sedikit lah sorry ya bang itu dia masyarakat sudah mulai aktivitas sudah sudah mereka aktif ya mereka aktif karena mereka eming daerah-daerah bisnis juga daerah-daerah apa bukan trans ya jalan utama lah jalan provinsi mungkin ini jalan kawupaten menuju ibu kota Kalimantan Timur ya konon katanya saya sempat bicara dengan orang sini bahwa zaman dahulu waktu zaman kerajaan ini adalah kekuasaan dari Tenggarong Sultan Tenggarong kerajaan Tenggarong jadi tanah ini dulunya sempat dikuasai oleh kerajaan Tenggarong di wilayah Kukar Kutai Kapta Negara dan akhirnya karena kerajaan sudah ada tidak ada maksud saya diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia jadi itu adalah tanahnya tanah negara suasana masih hangat tapi saya merasa dingin karena saya bahagia bisa bisa melewati atau berkunjung ke tujuan utama ke IKN alasan aja pada dalam kada AC di luar cukup cerah oke ini dia terang tapi saya gak tau deh kalau malam saya gak yakin ini ada penerangan atau tidak ini dia ada marka jalan saya gak tau gak keliatan itu dia ada konservasi atau kementerian kehutanan mungkin ya kalau di pemerintahan itu sebelah kiri nanti saya capster untuk Anda supaya lebih jelasnya mungkin ya di top nail cuacanya sudah mulai agak sedikit meredup mataharinya meredup atau memang udah mau hujan atau memang mulai gelap saya gak tau tapi intinya ini masih jam 1.30 posisinya masih siang bolong begini oke ini saya shot di rumah penduduk ini udah mulai kecamatan sepaku 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 ya itu suasana di perkebunan warga nah ini dia ketemu juga dengan 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 hewan sahabat kita hewan-hewan berkeliaran di pinggir jalan mereka minta makan jam segitu dia keluar ya oke kita kasih makanan dulu ada makanan apapun kita kasih ya hewan-hewan hewan ini tetap dipelihara oleh dan diawasi oleh negara tentunya jadi memang tidak boleh kita main ambil ambil aja kita tanpa seizin dari badan atau badan BKSDA ya gitu dia perhatikan mereka tuh keluar mencari makan siapa tau manusia mengasih makan ya nah dia tetap kami shoot nah itu dia banyak sekali ini baru mungkin selintas kalau kita pelan lagi mungkin banyak sekali kita lihat di pinggir-pinggir itu kelimatan juga terkenal dengan binatang khasnya yaitu beruang madu gajah disini mungkin tidak ada ya mungkin ada tapi tidak banyak harimau ada tapi tidak banyak jadi kebanyakan ya beruang madu sama orang hutan atau monyet apa namanya itu kerak ya oke kita lanjutkan perjalanan kita sudah mulai mendekat ke arah kecamatan sepaku itu anda lihat sendiri kalimatan ini kan semua tahu bahwa berada di garis khatul istiwa itu artinya apa cuacanya atau apa ya lebih mendekat ke langit kata orang langitnya itu dekat gitu kan karena panasnya nembus bawahnya banyak tanah banyak minyak dan lain-lain tapi itu semuanya merupakan aset atau apa namanya ya gitu deh pokoknya yang yang penting itu membuat kita atau pengusaha minyak dan gas kita berpacu untuk berbisnis seperti ini nah kita sudah mulai masuk ke apa namanya nih kecamatan sepaku sudah mulai agama banyak penduduk pasar-pasar pasar tradisional warung-warung sudah nampak disini sekilas disini juga kayak di jawa sebetulnya cuma memang panasnya ini yang khasnya dari kalimantan ini ya itu udah banyak mobil-mobil apa nih 4x4 ya apa jadi mobil-mobil yang betul-betul bisa ke hutan oke ini rumah penduduk di wilayah kecamatan sepaku nanti kita ke depan mencoba istirahat dulu ya mencari minum dulu mungkin nah kita dia mungkin disini ada apa market ya kayak Indomaret atau Alpamaret nah akhirnya ketemu disini kita berhenti dulu disini supaya kita lebih enjoy menikmati suasananya oke kita berada di Indomaret rest area kita makan dan minum dulu istirahat dulu sebentar oke ini Indomaretnya itu dia depan kita saya kamera ke belakang ini samping nah ini samping Indomaret menuju perkampungan atau perumahan disana ternyata disini ada pentol pentol citra saya tanya abang ini berasal dari Kabupaten Ngawi Jawa Timur ini apa namanya pasti ini orang-orang pengunjung juga ya nih mereka ini apa jajan ya jajan sepenjajan juga mungkin lapar atau mungkin apa lapar atau mungkin kelamaan menunggu menuju ke IK jadinya sempet-sempetin oke kita lanjutkan perjalanan oke kita menuju mungkin sekitar 15 sampai ya 15 menit lagi udah sampai mungkin ya video ini saya percepat karena gak mungkin saya sampaikan sampai selesai karena durasinya tidak cukup bisa berjam-jam nah ini suasana sudah mulai kecium ini dia ini dia suasana di IKN itu pohonnya itu pohon gaharu ya pohon gaharu itu kayak pinus gitu tapi gaharu itu bahan dasar untuk minyak wangi terus apa gelang-gelang apa tasbih gitu loh wangi loh itu bahan dasar buat minyak wangi nah ini dia area sudah masuk ke area oh tadi saya sorry tadi yang rame tadi udah ada kecamatan saya lihat tadi sepintas ada kecamatan kantor kecamatan sepaku ya kabupaten PPU nah ini dia ini dia sudah mulai masuk ke area IKN IKN ini ada di sebelah kanan ya pemirsa coba anda perhatikan ini di kanan kanan ini nih kanan ini area-area IKN nanti kita masuk saya kasih tau sebelah kiri sudah mulai ada pembangunan coba anda bayangkan begitu luas begitu masih kosongnya ini bulan Juni ya 2022 tanggal berapa kita ini ke sini tanggal berapa sih lupa aku ntar tengok lagi ya sekitar tanggal 24 ya 24 Juni 2022 2022 oke kita masuk ini nah ini Jokowi kemarin dari sini 23 nya anda meresmikan bendungan apa gitu kebetulan saya juga dalam area rangkaian Bapak Presiden juga ke sini nah ini dia masuk IKN hello teman-teman semua ini dia IKN yang anda ingin tau yang belum tau ada pos pemeriksaan karena kemarin ada sterilisasi ini dia pusat area kanan dan kiri ini ring 3 namanya ring 3 itu masuk dalam area perumahan dari ASN TN Ilpori ada ring 1 ring 2 ring 3 ring 1 mungkin kantor presiden lebih depan lagi ring 2 mungkin kementerian kementerian dan pengamanan ring 3 baru perumahan dari ASN atau PNS TN Ilpori semua deh BUMN dan semuanya yang pindah ke IKN ini dia ini dia tanggal 24 Juni tahun 2022 situasi terkininya saya update situasi terkini di IKN IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU ini dia update-nya ini yang terkini suasana terkini bagi anda yang bagaimana sih keadaan sekarang nah ini dia Pak Jokowi sempat turun disini jalan kaki beliau sama bapak-bapak menteri dan pejabat negara lainnya nah ini dia area transit atau area dari parkir PPIP jika anda mau tengok-tengok ini coba bayangkan tekstur tanahnya itu bergelombang naik turun berbukit-bukit saya gak tahu nanti kalau udah jadi indah atau capek untuk jalan kaki saya gak paham coba anda bayangkan sendiri nah ini dia ini menuju ke titik 0 titik 0 ini ada di depan kita kok tahu saya dikasih tahu sebelumnya jadi saya belum tahu sebelumnya ini juga nah ini dia ini tempat kemarin pas peresmian pertama yang Pak Jokowi main apa namanya jalan kaki kotor gitu kan terus ini sudah mulai dirapihin diratain untuk transit mobil dan apa yang berkunjung memang banyak sekali yang berkunjung nanti anda lihat sendiri ya nah ini udah mulai kelihatan ada ambulance juga ada apa pengamanan juga di dalam hati-hati kamu sebagai pengunjung jangan buang sampah sekarang kita berada di posisi titik 0 di Bukota Negara Baru tepatnya di sepaku di sepaku penajam pasar utara jadi dia posisi titik 0 di bawah situ ini dia di belakang saya nah itu di belakang saya itu titik 0 nanti kita turun ya tim pengamanan tetap setia mengamankan kita yang berkunjung ke sini ini banyak loh yang wisata ke sini ternyata ya menjadi destinasi wisata baru ya di wilayah Kalimantan Timur ini oke kita jalan pelan-pelan yang ada di hadapan anda itu ada semacam podium ya podium atau tenda itu dalam itu ada foto-foto rencana pembangunan atau maps apa namanya itu ya ya gitu deh pokoknya saya gak tahu bahasa dari apa desain-desainnya nanti saya akan shoot apa aja di sana isinya kita turun dulu semua orang yang berkunjung pasti megang handphone megang handphone dan berkamera ria mau dia bikin instastory atau bikin youtube kayak saya atau mungkin hanya buat status karena ini suatu kebanggaan sudah datang atau sudah berfoto atau sudah berkunjung ke titik 0 IKN Nusantara itu ini dia ya ini saya bilang tadi ini dia posisinya naik turun saya gak tahu nanti kalau jadi seperti apa apakah saya yakin saya percaya lah sama tim pembangunan ini pasti bagus indah ya cuman saya ngebayangin saya naik turun ini ngapan juga nih karena maklumlah mungkin jalan olahraga dan kondisi tubuh sudah jadi cowok apa cowok prenaget cowok gendut ya ketawa nah ini dia kita turun beberapa tangga saya gak hitung tangganya cuman kalau orang yang iseng bisa juga menghitung tangganya tapi gak jangan lah ya capek hitung tangga udah capek panas pula kan gak ada kerjaan oke kita syuting-syuting aja nah ini dia ini dia posisi titik 0 Indonesia IKN Nusantara titik 0 yang mungkin anda belum tahu ini dia titik 0 titik 0 eh ada ibu-ibu peserta kamera dia titik 0 Nusantara disitu ada Jakarta Sabang Merauke Rote apalagi itu Ecopark apalagi itu ini setelah negara nah halo ini dia kita sudah sampai masih anget ya kan nah ini dia hutan samping kanan samping kiri itu masih hutan pembelian masih hutan nah ini dia tanah yang dikumpulkan dari 34 provinsi tanah dan air ya dikumpulin jadi satu waktu pas Pak Jokowi semua gubernur dateng ya ini ditaruh disini ya kalau pengen tahu nah ini dia oke ini banyak pengunjung berpotor Ria berasik Ria ya berinstagram Ria nah ini dia suasananya nah ini dibikin seperti ini tetap panas tetap anget tapi gak apa-apa nikmatin aja oke nah ini ini saya masih mengshoot di daerah-daerah titik 0 nya ya banyak yang berdatangan dari Jakarta di mana-mana nah ini saya sempetin masuk ke area ini area dari podium ini ini tempat rencana pembangunan apa IKN ini nah saya shoot coba anda perhatikan saja nah ini kantor kementerian Kemenko Kemenko ada 4 Kemenko kalau salah ya Kemenko nah ini Mesin Negara itu dia apa namanya kawasan istana kepresidenan saya gak tahu presidennya siapa nanti ke depan oke dia ini sekarang istana istana ada kantor presiden eh gitu lah ini apa namanya ini rencananya ya eh plazanya mungkin mudah-mudahan jadi seperti jadi keren juga mudah-mudahan cepat teradisasi ya nah ini petanya peta dari wilayah IKN ini luas ternyata luas sekali cuman kami tidak sanggup untuk keliling semuanya karena memang ada juga batasan-batasan yang gak boleh dikunjungi ya kalau namanya mulai pembangunan mungkin ini rencana jalan freeway Ibu Kota Negara ya mungkin kayak tolnya gitu lah biar cepat mungkin aksesnya ini mudah-mudahan jadi seperti ini akan indah rencana penyelenggaraan perumahan nah ini Ibu Kota Nusantara rusun ISN 652 Tower rusun Hankam 119 wih banyak juga ya rumah tapak tuh rumah negara kalau rumah menteri oke ini dia perhatikan nah ini dia rusun-rusun nanti nah ini dia rusun negara ISN nah ini mungkin pejabat negara atau menteri atau presiden rumahnya saya gak paham ya ini dia rencananya oke ini saya ambil gambar mohon-mah agak cepat karena bang suasana sudah mulai sore takut kamal man nah ini dia menuju arah pulang terima kasih banyak bagi anda yang sudah menonton tentunya jangan lupa like subscribe dan komen saya ingin komen biar kami jawab nah ini dia ketemu-temu Ibu Dewan Ibu Dewan dari Balikpapan ternyata mereka juga berkunjung ternyata ada yang belum pernah ternyata ada kesini mereka terima kasih